1, 2, 3, come on! Halo anak-anak kelas 3 Berjumpa lagi bersama ibu di channel Pembelajaran ibu LC Mary untuk pagi hari ini Nah, anak-anak kelas 3 Tentunya Di pembelajaran terakhir kita untuk pagi hari ini Itu adalah tik, oke? Bagaimana anak-anak kelas 3 pembelajaran tik Seperti apa? Sudah bisa mengoperasikan komputer? Ya, pastinya sudah bisa ya Sudah banyak tugas video Pembelajarannya kemarin yang dikirimkan Mengetik, mengetik kelaku pada menikrim Meskipun itu masih judul ya Yang kemarin kita ketik Tapi tidak apa-apa sambil belajar di rumah ya Nah, anak-anak kelas 3 Pagi hari ini Ibu gak meminta praktek dari kalian Nanti mungkin Pertemuan berikutnya Baru kita praktek lagi Nah, untuk hari ini kalian berhadapan lagi dengan Buku paket Buku tugas Dan pulpen kamu Tidak menggunakan mouse Dan layar laptop lagi ya Nah, hari ini kita membahas Uji kemampuan 45 sampai 46 Ya, coba dipersiapkan buku kamu Ini tentang bab 2 Menggunakan microsoft word ya Untuk kelas 3 tiknya agak lambat Karena kemarin ibu menambahkan Satu aplikasi kemarin ya Di awal pembelajaran kita kemarin Ibu gak langsung masuk dalam microsoft word Tapi pengenalan Komputer dulu Komponen-komponen komputer Kemudian kemarin Ibu mau melatih kalian Menggunakan mouse Jadi ibu kemarin Menggunakan aplikasi pengen Baru kita masuk dalam microsoft word Tapi tidak apa-apa Jangan takut ya Supaya kita terbiasa ya Oke, silakan buka bukumu Halaman 45 sampai 46 Nah, untuk pagi hari ini Anak-anak kelas 3 Tugas kamu itu di bagian kedua Kerjakan soal-soal berikut Kerjakan di buku tugas kamu Dan kirim ke WA ibu ya Nah, dikerjakan dengan baik Tulisannya dirapikan ya Anak-anak kelas 3 pasti semangat Ya Oke Di pilihan ganda Nomor 1 Jangan perhatikan soalnya Nomor 1 adalah Program Yang digunakan untuk membuat Dan mengedit dokumen tulisan Adalah yang mana Nah, program ya Berarti aplikasi mana Yang digunakan untuk membuat Dan mengedit dokumen tulisan Yang banyak menulis Nah, apakah pengen Apakah browser Kemudian microsoft Word Atau drawing for children Ayo Anak-anak kelas 3 Apakah pengen Kalau pengen kemarin itu Kita banyak menggambar ya Yang betul adalah bagian C Nah, bagian C itu adalah Program atau aplikasi pada komputer Yang berguna untuk mengelah Data ya Nah, mengedit dokumen Atau tulisan Oke Jadi yang benar adalah bagian C Oke Nomor 2 Perintah yang digunakan Untuk menyimpan dokumen Pertama kali Di microsoft Word Nah, ingat Anak-anak kelas 3 Kemarin Yang ibu sudah jelaskan Sama kalian Ada 2 pilihan Untuk menyimpan Ada save Ada save As Ya, tugas kalian yang terakhir Kemarin ini kan Belajar menyimpan dokumen Pada microsoft Word Nah, disini Dikatakan bahwa Perintah yang digunakan Untuk menyimpan dokumen Pertama kali Berarti pertama kali kita buat ya Di microsoft Word adalah yang mana Apakah copy Paste Open Atau save Nah, yang betul adalah Save Bagian D Oke Nah, sekarang Nomor 3 Menu save Berguna Untuk Tadi di nomor 2 sudah Masa nomor 3 yang gak tau Nah, sudah tau Menu save berguna Untuk menyimpan Dokumen Nah, ibu jelaskan ya Bagian B itu Membuka dokumen Itu menu Open Kalau menu save Itu untuk Menyimpan Kemudian open Itu untuk Membuka Dokumen Menutup dokumen Itu adalah menu Close Keluar dari program Itu Close juga ya Oke Sekarang nomor 4 Nah, ini ya Menu save As Berguna untuk Ada tadi Hanya save Ada save As Tau ke kalian Nah, menu save As berguna Untuk yang mana Yang benar ini Menyimpan dokumen Yang telah diketik Dan belum pernah Disimpan sebelumnya Membuka dokumen Yang pernah disimpan Menetakkan salinan Objek pada dokumen Atau Menyalin objek Pada dokumen Yang betul adalah Kalau save As itu Anak-anak Kelas 3 Save As itu berarti Kita menyimpan dokumen Yang telah diketik Dan belum pernah Disimpan sebelumnya Jadi kita menggunakan Yang betul adalah Bagian A Kalau save Save atau Control S Ada yang Sudah tahu ini Cara instannya ya Control S Atau Save itu Untuk menyimpan dokumen Yang telah kita simpan sebelumnya Kamu sudah simpan Menggunakan nama kamu Atau sebagainya Nah Kalau save as ini Kamu masih mengetik Nama kamu Nama file kamu Jadi yang betul adalah Save Bagian A Nomor 5 Tempat dimana Tempat dimana program atau dokumen disimpan Nah Dimana nama program atau dokumen disimpan Apakah di file Save Folder Atau Oke Anak-anak 3 Nomor 5 Tempat dimana program dan dokumen disimpan Yang disebut apakah file Save folder Atau menu Nah Ibu jelaskan Kalau file itu Itu adalah yang kamu buat Ya Dokumen yang kamu buat Itu namanya file Kemudian save Itu untuk menyimpan Ya Kalau folder Ayo Nah Folder ini adalah Tempat Dimana program Dan file Disimpan Ya Dikatakan disitu bahwa Dimana program atau dokumen disimpan Dimana Di folder Jadi yang butuh adalah bagian C Nomor 6 Untuk mendebalkan huruf Menggunakan perintah dengan ikon Yang mana Apakah bagian A Bagian B C Dan I Adakah Klasikan sudah tahu semua Fungsi dari ikon tersebut Bagian A Itu fungsinya Itu artinya adalah Bold Nah Bold Berfungsi untuk mendebalkan tulisan atau huruf Kemudian Bagian A Itu adalah Font color Nah Font color Berfungsi untuk Mewarnai tulisan Atau huruf Kemudian bagian C Itu namanya Underline Underline Berfungsi untuk Menggaris bawahi Huruf atau tulisan Oke Kemudian yang terakhir adalah Italic Nah Italic berfungsi untuk Memiringkan tulisan Jadi yang betul adalah apa Karena disini perintahnya adalah Untuk mendebalkan huruf Yang betul adalah Dengan menggunakan ikon Bagian A Kita Kalau mendebalkan Huruf atau tulisan itu Menggunakan Bold Jadi yang betul adalah Bagian A Oke Sekarang nomor 7 Bagian dari karangan Dimana Cara penulisannya Dimulai dengan Baris Baru Disebut apa Nah Bagian dari karangan Dimana Cara penulisannya Dimulai dengan Baris baru Disebut apakah disebut Kolom Enter File Atau paragraf Yang betul adalah Yang mana Nah Itu disebut dengan Paragraf Oke Sekarang nomor 8 Icon untuk Menyalin Dengan tetap Mempertahankan Objek aslinya Ini sudah jelaskan Kemarin ya Ada Paste Cut Edit Dan copy Nah Ini Soalnya Untuk menyalin Dengan tetap Mempertahankan Objek Aslinya Kemarin ada dua ya Ada copy Dan cut Kalau cut Itu berarti Salinan Aslinya Tidak Tersimpan lagi Tapi kalau copy Itu kita meninggalkan Salinan Asli Jadi yang benar adalah Bagian D Copy Oke Kemudian nomor 9 Icon Untuk meletakkan Objek Hasil salinan Kita sudah Copy Atau kita sudah Cut Nah Kita tinggal Mau meletakkan Ya Dimana kita Mau meletakkan Apa yang kita Sudah cut Apa yang sudah Kita copy Kita menggunakan Icon Yang betul adalah Bagian A Icon Paste Oke Sekarang nomor terakhir Tombol enter Di keyboard Ya Tombol enter Di keyboard Berfungsi Untuk apa Apakah Mengetikan Huruf dan Angka Atau Menunjukkan Perintah Membuat Baris baru Atau Menyunting Para Crap Yang betul Adalah Bagian C Membuat Baris Baru Ya Oke Kemarin Dibu sudah Jelaskan Sama kalian Khususnya Masih ingat Kan Oke Anak Khusus 3 Ingat tugas Kamu hari ini Ya Yaitu Bagian 2 Halaman 46 Dikerjakan Nomor 1 Sampai Nomor 5 Ya Nah Sekian dari Untuk pagi hari ini Sampai jumpa Di video Pembelajaran Ibu selanjutnya Dadah Ibu selanjutnya 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 Terima kasih.